Halo teman-teman, oke jumpa lagi bersama Niantana Oke untuk video kali ini saya akan manfaatkan ini sikat gigi yang sudah lumayan ini sudah rusak ya teman-teman ini Sudah tidak layak kita gunakan, jadi kita akan manfaatkan menjadi hal yang lebih berguna Seperti apa pembuatan atau ide kreatif kali ini, simak video berikut ini Oke untuk bahannya disini tentunya disini ada sikat gigi bekas Dan yang kedua disini saya menyediakan korek bekas teman-teman, jadi cukup dua bahan ini yang akan kita gunakan Jadi saya akan memanaskan si sikat gigi di bagian daerah sini ya teman-teman Kita akan panaskan di daerah sini dengan menggunakan korek ini Kemudian akan kita tekuk seperti ini ya teman-teman Ini harus di tekuk pelan-pelan agar tidak patah Oke kita akan panaskan lagi Terima kasih telah menonton! Oke kurang lebih ini cukup Oke mantap sekali, cuma seperti ini ya teman-teman pembuatannya dan ini sudah jadi Sebuah ide kreatif akan langsung kita coba Jadi ini fungsinya untuk apa? Kita akan sampaikan teman-teman Oke jadi disini saya ada botol minum teman-teman, tapi ruak untuk ibu-ibu yang di rumah yang mungkin kesusahan ya untuk membersihkan daerah dalam bagian bawah Kalau menggunakan spon sapun itu tangan kita tidak bisa masuk ya teman-teman sampai di bawah Jadi ini akan sangat berguna untuk ibu-ibu yang ingin membersihkan botol di bagian dalam teman-teman Tinggal kita masukkan, kasih sabun dan kita bersihkan seperti ini Ini sampai terjangkau sampai bagian bawah Bisa dilihat Nah ini bagian bawah bisa terjangkau ini tinggal dikasih sabun teman-teman Saat kita cuci maka bagian bawah botol ini akan bisa kita jangkau ya teman-teman Mungkin jika punya taperware yang lebih panjang Sikat gigi ini bisa kita tambahkan menggunakan pipa atau bisa diikat kawat atau kayu teman-teman Agar bisa terjangkau Jadi kita tambahkan agar lebih panjang Oke teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini Ini video sangat simpel dan sangat gampang kita buat Tapi ini saya rasa cukup bermanfaat untuk ibu-ibu yang ingin membersihkan botol Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih Ini saya contohkan jika botol minum anak itu rata-rata pendek seperti ini teman-teman Jadi ini sangat gampang Kita bersihkan bagian dalamnya Mantap Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!